Saya sudah olah nafas cukup lama, cukup rutin, ikutin pola hidup sehat dalam arti dietnya. Setiap webinar, makan minum, Pak Uruntu, Pak Ibu Elizabeth Jibrata, mulai-mulai diikuti, tapi kok sepertinya perbaikan atau proses kesembuhannya pelan sekali. Oke, saya kasih jawaban yang pertama. Kalau berdasarkan teorinya Detrix-Klinghart, itu adalah lima level kesembuhan. Kita dalam kondisi tidak fit, tidak sehat, atau sakit, apapun jenis penyakitnya. Pola hidup sehat itu sebenarnya semua modul untuk semua penyakit. Tapi pola hidup sehat juga bukan obat, namanya juga pola hidup. Maka kesembuhannya itu lama. Kenapa lama? Karena yang diperbaiki metabolisme. Metabolisme bagus, menjadi regenerasi selnya baik. Regenerasi sel baik, kalau bahan baku yang dimakan, baik. Seperti yang dijelaskan dalam modul pembukaan regenerasi sel. Sehingga sel-sel yang baru, kualitasnya bagus, maka kesembuhan terjadi. Itu bisa tiga bulan, bisa enam bulan, bisa setahun, bisa dua tahun. Maka kalau mau dikombinasi, lepas obatnya pelan-pelan. Tidak usah buru-buru, seiring dengan misalnya tekanan darah, makin rendah, makin rendah, tidak tinggi lagi. Obat penurun tekanan darah, dikurangi pelan-pelan. Diabet, bulannya makin stabil, makin stabil, obatnya kurangin, kurangin. Itu namanya bertahap. Karena kesembuhannya juga bertahap, obatnya bertahap. Karena lewat metabolisme yang diperbaiki, regenerasi sel yang juga diperbaiki, termasuk juga olah nafas. Olah nafas ketenangan batin itu lebih fokus pada keseimbangan hormonal. Sebenarnya Wim Hof sendiri, itu ada Wim Hof yang seperti kita pelajari, kita sebut Wim Hof, dia ada main fokus. Cuma main fokusnya Wim Hof ini tidak di-upload di YouTube. Yang sebenarnya, karena itu kelas berbayar dan mahal. Nah, main fokusnya Wim Hof itu serupa dengan yang saya ajarkan dengan namanya body scan, olah nafas citra diri, olah nafas gambar diri, personality, ketenangan batin, ucapan syukur, dan seterusnya. Itu serial yang namanya MBSR, MBCT. Itu menyasar adalah sakit-sakit yang banyak dipicu oleh ketidaksimbangan hormonal. Sakit apa saja? Kalau belajar mengenai hal itu, hampir semua penyakit juga awalnya dipicu ketidaksimbangan hormonal. Mau kanker, mau autoimun, mau diabetes, juga disebabkan hal itu. Maka yang menurut saya terbaik adalah kombinasi. Di mana pagi hari Wim Hof, malamnya serial-serial yang seperti meditasi, apapun alirannya. Tapi saya mengajarkan alirannya John Kabat-Zinn. Bicara kesembuhan, maka hal ini sebenarnya kira-kira menurut Detrice Klinghart, penelitiannya dia, itu kira-kira 15%. Makan, minum, diet, itu kira-kira 10%. Tentu plus minus. Jadi kita udah diet ini, diet itu, makan ini harus begini, masaknya begini, jelimetnya minta ampun, malah bisa bikin pusing. Dampaknya 10%. Lalu meditasi, olah nafas, akupunktur, pijet, segala macam, itu dalam kelompok namanya energi tubuh. Kalau makan, minum, tidur, itu badan tubuh fisik, 10%. Yang ini, 15%. Tapi yang lebih tinggi dari itu adalah dampak pada kesembuhan adalah ketika masuk di mental healthy. Seperti damai jahatera, suka cita, berpikir positif, konsep hidup, tujuan hidup, nilai hidup. Maka saran saya, bagi yang sudah ikut lama kok nggak sembuh-sembuh. Sembuhnya pelan banget, termasuk tadi misalnya kencingnya berkali-kali. Coba mulai sekarang perhatikan modul-modul yang berhubungan, malah tidak berhubungan dengan fisik. Kalau saran saya, misalnya punya 30 WA grup, silakan keluar 25 WA grup, sisakan aja pola hidup sehat. Bahkan mungkin ada diabetes, keluar aja dari WA grup, diabetes. Kebanyakan chat, Anda nggak tahu teori ini, teori itu, kebanyakan pusing malah. WA grup apa? Reuni, teman alum, sekolah, tetangga, live aja sebuahnya. Lalu Anda coba puasa gadget dengan cara begini. Ya, pokoknya mau zoom, lihat YouTubenya, ya nyalain. Kasih tahu adik, kakak, keluarga, kalau telepon, kalau WA jam 12 siang. Sudah, satu jam. Habis itu simpan aja gadgetnya, dimatikan, di-off, bukan hanya di-silent, taruh di laci, gitu ya. Kenapa? Saya membandingkan dengan mereka yang ikut camp, 7-8 hari, paru-paru basah, kerendam air, hari ke-5, karena ada cairan yang harus disedot, setiap 2 minggu sekali, ngomong aja udah suaranya pelan, itu pun sambil batu-batu. Lancar lo ngomongnya. Lo ngomong lancar. Ya, ini belum ke rumah sakit, saya sarankan sih ke rumah sakit, di-check ya, siapa tahu udah kering, gitu. Tapi dari nafasnya, bisa nafas panjang, bisa ngomong lancar. Karena waktu camp itu HP di-sita, ya. Jadi selama ikut camp kesemuan holistik, 8 hari HP di-sita semuanya. Nggak boleh lihat HP. Gimana kalau ada yang urgent? Keluarga, semuanya dikasih tahu ini nomor HP Panitia. Silahkan WA Panitia, nanti Panitia lihat memang urgent, baru dihubungkan, pas jam istirahat, ada berita ini, kamu bales. Jadi, puasa gadget. Ini apa sih tujuannya? Supaya fokus. Nah, fokus pada apa? Fokus terutama pada dampak kesembuhan batin, pada kesembuhan badan. Dimana menurut Dietrich Klinghart, itu lebih tinggi lagi bisa 20-25%. Belum lagi, ketika naik ke atas, berhubungan dengan kuasa yang lebih tinggi. Karena memang Dietrich bukan buku rohani. Tapi kalau itu dirjemahkan secara agama, ya hubungan dengan Tuhan, Tuhannya masing-masing. Makanya coba, yang mau dapat speed, kelebihan, kecepatan kesembuhan, malah simak modul-modul saya, yang sudah di WA Group lama, karena terlihat banyak yang tanya, malah yang sudah lama di WA Group. Simak yang kayak inner healing, luka-luka batin, olah nafas, citra diri. Itu sehari bisa 2-3 kali, Wim Hof-nya sekali sehari cukup. Pagi hari saja, pas praktek bersama ini, atau kalau nggak ikut praktek, ya lakukan sendiri, Wim Hof-nya satu hari sekali cukup. Selebihnya, karena Wim Hof ini pada metabolisme. Metabolisme berarti aspek fisik, atau energi. Fisik dan energi digabung 25%. Nah, 75%-nya, lebih ke aspek hati, pikiran, perasaan, kehendak, mental, iman, keyakinan. Itu semuanya lebih berdampak pada kesembuhan. Seperti saya dulu, lepas kacamata, sembuh dari alergi, saraf kejepit, dua lumbar, dalam sekali, nggak pakai olah nafas, nggak pakai diet. Simak aja. Yang sudah di post di WA Group, yang namanya Soul Healing and Miracle. Simak yang seperti-seperti itu, maka saya percaya, karena saya ngalami, apalagi makin ikut camp yang Ibu Sinta adakan, saya baru dua kali jadi narasumber. Itu lihat proses kesembuhannya. Padahal dari dulu juga udah tahu, tapi tabah yakin. Tabah yakin. Bener loh. Kemarin ngomong, suaranya nggak jelas, batuk-batuk. Lima hari kelima, ngomong, teriak, bersyukur. Wah, bisa lepas. nanti di Youtube-nya, lainnya pasti akan dipakai di grup juga. Dia kesaksiannya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu intinya. Dia ngalami. Selama ini dia beragama, bahkan selama ini dia beragama. Dia pelayanan, dia peniup sofar. Tahu sofar. Kalau di gereja itu yang pakai tanduk, penuh asyafaat, kurang apa lagi. Orang merasakan bahwa Tuhan di dalam dirinya. Ketika rasa iman itu kuat sekali, ya sudah. Namanya Tuhan tinggal di dalam kita. masuk tubuhnya yang adalah tubuhnya baik Tuhan istilahnya. Tidak mengalami kesembuhan. Ya tidak. Kenapa? Karena terhalang sama jiwa. Kalau pakai ilmu energi. Energinya ada di dalam. Di dalam kita sebenarnya. Energi itu. Tapi tidak ngalir, tidak lancar. Makanya sampai meditasi supaya dungguan itu kan supaya lancar. Energinya habis. Supaya dipenuhi lagi. Padahal sebenarnya kalau bicara mujijat atau kuasa atau energi apapun istilahnya di dalam kita ada. Tapi tersumbat oleh emosi. Seperti misalnya tadi yang bangun tidur berkali-kali. Perlu cek ke dokter. Jangan-jangan ada masalah dengan kandung kemi. Tapi kenapa adung keminya bermasalah? Kalau bicara mengenai kesembuhan lewat kesembuhan luka batin. Banyak sakit itu karena ada sumbatan-sumbatan energi. Apa itu sumbatan energi? Karena sumbatan emosi. Maka simak nanti modul-modul yang seperti itu dan coba aja dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan nanti begitu fokus pada modul itu. Dietnya biasa-biasa saja. Kalau saya kan nggak cerewet banget soal diet. Tapi dipanggil juga Elisabeth Subrata, Pak Bawar Untuk untuk ngajari yang sehat makanan begini-begini. Nggak ketemu, nggak apa-apa. Saya namanya panci, alat-alat masak. Pengaruhnya berapa persen sih? Kalau terlarut misalnya gitu. Berapa dikit sih? Yang penting kan sekresi tubuh lancar. Kita makan yang ada kotor-kotorannya. Kan tubuh kita punya sistem sekresi. Apa itu sekresi? Pembungan racun. Lewat keringat, lewat kencing, lewat BAB. Selama sekresinya lancar, karsinogen pun masuk keluar lagi. Apapun bentuknya. Tapi dia nggak akan keluar lagi. Kalau ada masalah hati. Makanya hati gembira obat yang manjur. Kenapa? Karena dari hatilah hormon-hormon dipengaruhi. Metabolisme dipengaruhi. Maka coba yang sudah lama ikut olah nafas, kalau nggak sembuh-sembuh, sekarang bukan olah nafas. Saatnya olah hati, olah pikir, olah rasa. Sambil berolah nafas. Tapi fokusnya bukan pada saturasi, pada pH, pada diet, makan ini. Fokusnya adalah happy life sama hati yang bersih. Pada hati yang bersih modulnya apa? Inner healing, luka batin, ada simak hal itu. Kecuali yang grup baru belum diajarkan, ya tunggu atau nggak sabar, nggak apa-apa. Tapi saya akan post di grup yang mengenai stool healing kan sudah post. Coba disimak modul-modul itu. Hentikan kegiatan-kegiatan per apa WA group yang hanya nambah-nambahi informasi tapi nggak menyembuhkan. Anda left group aja banyak-banyak. Kalau nggak mau se-extreme itu, ya sudah. Pokoknya pegang gadgetnya dibatasi aja jumlahnya. Tenangkan pikiran, fokus untuk merawat diri. Merawat diri itu apa sih? Badan ini cuma casing. Nggak usah pusing-pusing soal diet yang sampai jelimet istilah saya menurut saya. Jelimet, nyiksa badan lagi. Nggak boleh makan jam segini, begini, begitu. Coba Anda lebih fokus ngerawat hati, ngerawat pikiran. Dicoba dulu. Nanti lihat responnya. Lihat respon tubuh Anda gimana keadaannya. Yeah. selamat menikmati